Elektabilitas tiga kandidat calon prasun yang dirilis oleh survei algoritma Research and Consulting pada Senin 26 Juni. Dikutip dari Tribun News, Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana mengungkapkan, dalam survei ini bakal capres usungan PD perjuangan Ganjar Pranowo berada di urutan teratas. Ganjar Pranowo mendapatkan suara sebesar 29,3%, kemudian di urutan kedua ada Prabowo Subianto dengan angka 24,6%, dan terakhir ada Anies Baswedan yang mendapat suara cukup jauh, yakni 16,9%. Menurut Aditya, angka-angka tersebut mengalami rotasi dari survei sebelumnya pada bulan Desember 2022. Kali itu Ganjar tetap di posisi teratas, sedangkan Anies ada di posisi kedua dan Prabowo di posisi ketiga. Dikatakan oleh Aditya bahwa dukungan pemilih terhadap bakal capres masih sangat volatil atau cepat berubah. Artinya peluang pemilih untuk beralih pilihan masih terbuka lebar. Selain capres, algoritma juga merilis elektabilitas para kandidat calon wakil presiden atau cawapres. Berada di urutan teratas, ada Ketua Bapilu P3 sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan angka 11,3%. Pada urutan kedua ada Menteri BUMN Erick Thohir sebesar 10,3%, lalu ada Menko Polhukam Mahfud MD yakni 8,8%. Aditya mengatakan bahwa angka ini masih terus bergerak bergantung pada situasi politik yang ada. Ada pun survei ini dilakukan lewat wawancara tetap muka menggunakan questionnaire terhadap 2009 responden di seluruh Indonesia.